Nah, sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran 2 dan pembelajaran 3 Simak baik-baik ya materi kita untuk pembelajaran 2 dan pembelajaran 3 Nah, sekarang kita belajar tentang tangga nada diatonis mayor Apa itu tangga nada? Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang Tangga nada diatonis adalah rangkaian 7 nada dalam 1 oktav yang memiliki susunan tinggi nada yang teratur 7 nada itu ada apa saja anak-anak pasti sudah tahu semua Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do Nah, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si Ada 7 ya anak-anak ya Nah, itulah yang disebut tangga nada Nah, sekarang kita masuk pada tangga nada diatonis mayor Bagaimana ciri-ciri lagu yang mempunyai tangga nada diatonis mayor Lagunya itu bersifat riang gembira Bersemangat Biasanya diawali dan diakhiri dengan nada Do Atau C ya Diawali dengan dan diawali tangga nada Do Contohnya apa saja lagu yang bertangga nada diatonis mayor Ada lagu hari merdeka 17 Agustus tahun 45 Nah, kalau menyanyikan lagu hari merdeka harus semangat Harus gembira Karena tangga nadanya diatonis mayor Lagu apa lagi? Ada lagu Garuda Pancasila Maju tak gentar Indonesia Raya Dan banyak lagi contoh-contoh lagu yang bertangga nada diatonis mayor Nah, ini adalah ciri-ciri dari lagu yang bertangga nada diatonis mayor Anak-anak, sekarang di pembelajaran 3 Kalian buka halaman 86 Tentang pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab Di sini bisa kalian tulis di buku tulis kalian ya Untuk merangkum ini Apa itu pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab Hak adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir Sedangkan kewajiban Sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang Dan tanggung jawab adalah sikap berani menyelesaikan Hingga menanggung akibat dari tugas yang diberikan kepada orang tersebut Anak-anak harus memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab Sebagai warga masyarakat Kita harus melaksanakan kewajiban kita Secara bertanggung jawab Dan kita nanti juga akan mendapatkan hak kita Yang terakhir, anak-anak, di pembelajaran 3 Tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat Kegiatan ekonomi masyarakat Berhubungan dengan proses pemenuhan kebutuhan hidup Nah, ini bisa berhubungan dengan mata pencaharian Atau pekerjaan masyarakat di sekitar kita Nah, ini adalah jenis-jenis kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya Ada dalam Bupena halaman 87 Untuk bidang pertanian tentang bercocok tanam kegiatannya Dan memanen hasil pertanian Kalau perkebunan bentuk kegiatannya apa saja Menanam kopi, teh, kelapa sawit, tebu, karet, dan lain-lain ya Contohnya, perkebunan kelapa sawit Ada ya Tuh, tentang kegiatan yang ada di bidang perkebunan Sedangkan peternakan Bentuk kegiatannya apa Ya, tentang pembudidayaan hewan ternak Sekarang, perikanan Perikanan ini kegiatannya Pembudidayaan ikan air tawar dan air laut Contohnya, kalau kita jalan-jalan ke daerah yang pesisir pantai Di situ banyak tambak-tambaknya Di Tuben, Lamongan ya, anak-anak ya Banyak tambak di situ pembudidayaan ikan Selanjutnya, bidang kehutanan Yaitu meningkatkan hasil hutan dengan menanam tumbuhan kayu Jadi, di kehutanan ini bisa menanam pohon jati atau mahoni dan lain sebagainya Sedangkan bidang perindustrian Itu mengolah bahan mentah menjadi barang jadi Nah, seperti pabrik makanan Ada pabrik sepatu, pabrik kertas Itu kan mengolah bahan mentah jadi bahan jadi Ada juga bahan setengah jadi ya Sedangkan bidang pelayanan jasa ya jelas melayani masyarakat Ya, kalau jasa misalkan dokter, guru, penjahit, arsitek, pegawai asuransi dan banyak lagi yang lainnya Nah, itu adalah bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kita Baik anak-anak, begitu penjelasan dari Bu Ika Tentang tema 2, subtema 1, pembelajaran 1 hingga pembelajaran 3 Semoga ilmu yang Bu Ika berikan bisa bermanfaat Dan anak-anak tetap rajin belajar ya Sekian dari Bu Ika Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!